selamat pagi kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat dan suka cita Tuhan terus menyertai kita pagi ini aku dan Bang Cara lagi jalan pagi tapi bukan di Jakarta tapi di Semarang, dimana nih Bang? di Taman Indonesia Kaya pagi-pagi sudah apa segar nih, semoga gak hujan ya jadi kita jalan di lelilingi taman ini dan karena banyak pohon-pohon jadi enak dilihatnya sejuk ya Bang senang bisa jalan pagi bersama suami jadi posisi kita tuh bukan di Jakarta bukan di daerah sekitaran rumah tapi di Semarang di sekeliling Taman Indonesia Kaya ya Bang? ya ada ke Simbang Lima ya ada ke Simbang Lima jadi kita pas mau pergi dari rumah dinas mau jalan pagi dimana? Simbang Lima itu bukan jalan pagi itu mau cari makanan memang Simbang Lima itu banyak apa? makanan-makanan kalau pagi hari ya Bang ya jadi kita lagi jalan pagi di olahraga untuk supaya badan kita tetap sehat dan kuat dan selalu happy ya Bang? ya Bang oke inilah suasana putaran Taman Indonesia Kaya yang ada di Semarang jadi memang taman ini kalau setiap pagi penuh dengan orang-orang di olahraga seperti jalan pagi ada juga melakukan aktivitas lainnya iya memang kalau di tengah kota di tengah kota ada taman seperti ini kan cantik ya iya cantik sejuk terus udara yang kita hirup pun seger gitu ya jadi nggak penuh dengan polusi udara debu dan segala macam tapi dengan adanya taman di tengah kota itu membuat kota itu juga seperti ini ini bisa kayak buat show ya itu olahraga bahaya buat wanita tau nggak? kenapa Bang? pacarnya bisa digaplot tapi mau buat bagus nih oke Bang di belakang kita ada yang lagi ini kayaknya muata ya? iya gitu lah olahraga kayak boxing-boxing tapi tadi kamu bilang apa Bang? itu bahaya bahaya buat laki-lakinya bahaya buat suaminya bahaya buat suaminya kalau lagi ribut bisa kebabelasan nih Bang bisa jadi sansak suaminya oke teman-teman ini pagi-pagi Bang Chaya udah mulai bercanda kalau wanitanya lagi Thai boxing kayak gitu laki-laki harus belajar bagaimana bela diri supaya bisa membela diri ini teman-teman pagi-pagi atau beli body protector gitu lah sama helmnya iya sama perut buat perut pagi-pagi Bang Chaya udah mulai bercanda tau nggak kita lagi jalan lihat itu yang di belakang kita tuh guys jadi ada beberapa cewek lagi latihan Muatai memang untuk menurunkan berat badan ini paling cepet ya karena kalori yang terbakar banyak tapi ya kalau di rumah bahaya ini bahaya ini membuat kayaknya karakter wanitanya strong banget ya bahaya itu nggak gemulnya kita nyari yang penari aja kita nyari yang jago nyanyi jago nari itu aja oh gitu ya jangan jago Muatai iya ampun aminnya Bang Chaya pengep nanti aku udah enggak ini bercanda doang biar happy biar yang nonton video ini pagi-pagi udah mulai udah ketawa tapi poinnya itu olahraga bagus Bang iya itu olahraga yang bagus kamu aku juga mau kalau kamu kayak gitu iya oh nggak apa-apa tadi bilangnya penyanyi dan penari aja kenapa sekarang jadi bilang begitu biar bakar kalorinya iya olahraga aku tuh aku nggak suka itu sukanya tenis oh iya dance kayak gitu-gitu yaudah pokoknya yang penting kita bagaimana mengatur mengatur waktu untuk bisa berolahraga mau jalan pagi kek yang sih mau melakukan kardio dengan sepeda statis atau apapun itu yang penting olahraga iya kan jangan olahraga itu dijadikan untuk apa bekal dia untuk apa Bang berkelahi berkelahi dengan pasangannya iya nggak Bang bisa Bang bisa Bang iya Bang ketemu temennya Bang Cah iya tadi dari aku bilang itu ada senior olahraga setahun di atas oh iya iya di kodal oh di kodal iya iya ini teman-teman kita melakukan kita bingung nyeberangnya mau kemana jalannya nih ada tongsis Bang di mobil ada bawa begitu ayo kita nyeberang nggak cepat di mobil begitu mau diambil ini kita sedang jalan kaki menuju Simpang 5 kalian tahu dong teman-teman bagi kalian yang sudah pernah di Semarang tempat yang menjadi center utama di kota Semarang itu adalah Simpang 5 iya padahal di Simpang 5 itu ada 5 Simpang ya iya 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 betul kenapa di dibilang Simpang 5 karena ada 5 Simpang oke ini kita sedang jalan kaki di Simpang 5 banyak loh yang olahraga jalan pagi di sekeliling Simpang 5 ini semoga gak hujan ya Pak iya Lawang Sewu juga di Simpang 5 enggak itu di Tugur Muda oh di Tugur Muda jadi kalau malam-malam Simpang 5 ini di sekelilingnya banyak makanan ya Bang iya terus juga ada kayak odong-odong iya buat anak-anak itu rame buat anak-anak itu rame tapi odong-odongnya ada lampu-lampunya macam-macam keretanya iya iya jadi bisa sih rekreasi ke Simpang 5 bawa anak-anaknya bisa bisa dong ini banyak anak-anak juga naik sepeda pokoknya kalau kita lagi jalan-jalan cita-cita bisa dong bawa anak-anak bisa dong bawa anak-anak tapi gak apa-apa juga ya bukan ini anak-anak yang anak kalau anak-anak kita kan udah gede-gede udah pada sibuk anak-anak mana lagi iya kan kalau yang odong-odong itu kan anak-anak cilik oke 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 anak kecil kita nyebrang oke kita nyebrang ya guys nyebrangnya agak menantang juga ya yaudah namanya lapangan Pancasila Simpang 5 iya beda sama sama tadi ya kita nyebrang disini yuk foto ya kita ada di lapangan Pancasila Simpang 5 kita lagi melakukan olahraga jalan pagi supaya sehat wah ini suasananya kalau cuacanya sejuk tidak panas tidak tidak apa ngap jadi sejuk pagi-pagi karena banyak taman-taman ada pohon-pohon jadi membuat udaranya segar yuk ada yang jalan pagi ada yang bia sepeda ada yang naik sepeda iya sepeda yang keren pagi-pagi cuma aku gak bisa naik sepeda bang misalnya apa sepeda statis aja oh ada olahraga di dalam kita bisa ke lapangan di dalam ini bentuk lapangannya ini suasananya kayak lapangan yang dikebumen itu loh bang yang di yang kita suka makan pagi di pingin jalan itu karena kalau di hampir setiap daubatan kan punya alun-alun oh ini dibilangnya alun-alun iya alun-alun dia pusat pusat itu lah pusat kotanya oh alun-alun artinya memang pusat kota iya alun-alun oh oke jadi bentuknya tuh kayak mirip ya iya bentuk lapangan ini melingkar terus yang dikebumen juga akhirnya rata-rata di hampir semua kabupaten pasti ada alun-alun ya di alun-alun tuh ada alun-alun ada pusat pemerintahan dekat sini gitu tapi gak semua kabupaten punya ini taman di tengah kota ini iya lapangan terus kan ada pohon-pohonnya cantik gitu jadi segar mungkin di daerah jawa kali iya ini apa bang oh masjid kaya baik kurangman iya ada masjid pelaya iya itu ada si putra iya masuk ke dalam terus ada beberapa hotel ya di sekeliling di sekeliling lapangan pacasilah ini juga pagi-pagi pada olahraga nih iya anak kecil pagi-pagi olahraga anak kita masih-masih modong kayaknya sih kayaknya masih di dunia mimpi dunia nyata udah lagi ini nih dunia mimpi aduh masih modong dunia mimpi mereka juga kalau penolak-kenolak lagi iya wah banyak tuh anak-anak tuh main bola tuh iya sehat klop-klop klop-klop sepak bola buat pasang apa iya buat mereka main seger kah? jadi kalau pagi-pagi ini sarapannya apa banget sebentar tadi kita cari sarapan satu keliling ini belum udah cari sarapan aku makanya bukan untuk dicahi aku cari aku udah lapar kalau bang cahaya mah ingat aja nih dari masingnya dimana keluarnya dimana selamat kalau aku ya terkadang sih ingat tapi ini kayaknya jalanan ini semua mirip-mirip ada yang pasangan ada yang keluarga ada yang sendiri olahraga ya bang ya jadi ada yang sama temennya jadi mereka olahraga bareng ada yang jomblo kalau yang sendiri jomblo dong iya gak juga sih karena istrinya mungkin dibangunin males iya kali ya jadi kayak tadi kan kamu kan bangunin istrimu iya sempet juga kan aku karena lagi kurang badannya tulangnya tuh masih belum gimana gitu ya jadi sempet yaudah oke sempet juga kamu mau jalan duluan ayo gimana lagi tapi kamu kan menyampaikan ya sebetulnya pengen olahraga bareng istri ya iya akhirnya aku langsung oke supaya istrinya sehat oke bang bang tungguin aku cuci muka deh seperti ini walaupun bawa sepatu sepatu cat gak bawa tapi karena di rumah ada sepatu cat tapi pas kafinya gak ada ada kembau ya punya punya kamu aku pakai sama aja kan ya oke jadilah terjadilah olahraga ini oke teman-teman kita sudah berada di depan hotel Ciputka di Simpang 5 ya bang iya mau ngatain kita masuk ke hotelnya dulu nih oke mau ke toilet yuk permisi ya pak numbang ya pak banyak mobil pelat Jakarta akhirnya lanjut lagi kita jalan tadi kita sudah selesai dari hotel Ciputka lanjut jalan pagi lagi oke guys sambil melihat-lihat adakah sarapan padahal jalannya belum seberapa guys lumayan sih udah hampir 2 km belum ada keringat setepes pun belum ada belum setepes pun keringat ini aku mudah bang kamu memang kamu beda kita mati per kulitnya aku mau gampang keringatan kamu ma oke yang penting kita semangat deh lanjutin jalan paginya iya gak sih oke sebelum hujan nih tapi kita jadi pindah ke danau ayo terus kita sekarang carang mobil iya oke teman-teman kita mau lanjut pindah ke tempat lain kita mau nyamperin 2 ibu-ibu yang lagi jalan pagi supaya dia asyik disini kan padut nih banyak traffic betul kita nyari yang agak sepi sepanjang bagus sambil lihat kayak apa sih danau yang ada dimana bang di perumahan oh iya itu juga bagus katanya buat jalan pagi olahraga